Halo guys, balik lagi dengan Efek Games. Dan berikut 10 campi seringan terbaik versi Efek Games. Polybridge 3 Sebagian dari kalian mungkin sangat membenci mata pelajaran fisika saat masih di sekolah. Dengan rumus yang tidak teringat dan banyaknya hukum fisik yang mengantuk isi kepala kalian, wajar jika banyak yang mengantuk saat mata pelajaran tersebut berlangsung. Namun apa jadinya jika fisika dibuat menyenangkan? Polybridge 3 jawabannya. Permainan yang satu ini memang berbeda dari yang lain. Tidak menampilkan aksi bertarung epik atau simulasi kehidupan, game ini justru dibuat untuk mengasah kemampuan berpikir kalian. Terdapat ratusan level yang mesti kalian selesaikan. Gameplay game ini sederhana saja, dimana kalian diharuskan untuk merancang jembatan di tiap levelnya. Nilai jual game ini hadir dari cara penyelesaian jembatan yang tidak linear. Apapun yang kalian buat, tidak perlu disepada perumitnya jembatan yang kalian buat, tujuan utamanya adalah tependaraan level tersebut dipastikan untuk bisa menyebrang. Kalkulasi bahan bangunan yang dipakai dan gaya fisika yang masuk akal membuat game ini menjadi lebih seru dan tentunya menantang. Untuk keseluruhan, game ini dengan sangat baik memberikan experience fun dan challenging. Game Action Platform tentu masih menjadi game yang punya banyak minat tinggi. Selain karena gameplaynya yang mudah dipahami dan punya ciri khas di tiap game, game Steve ini punya cerita yang bisa diikuti. Dan dari scan banyak game tersebut, Second Hearts 2 berhasil membuahkan cerita yang cukup dark dan dewasa ke dalam dunia gamenya yang colorful dan vibrant. Permainan yang satu ini memang punya art style kartunis yang over the top, absurd dan kurang imut untuk sebagian orang. Namun, design dunianya tersebut bisa ditutup dengan pewarnaan dunia yang terlihat saya kedilik dan memanyakan mata. Kalian akan bermain sebagai RAS, salah satu anggota Second Hearts yang punya kekuatan di luar nalar, yang punya misi menyelamatkan teman barunya yang ia jumpai di camp orang-orang super power. Game ini punya cerita mendalam yang harus kalian ikuti agar memahami keseluruhan isi gamenya. Game ini juga punya gameplay platforming 3D yang cukup seru dan punya banyak level desain. Bagi kalian yang tertarik memainkan game platform ringan, mungkin game ini jawaban tepat untuk kalian. Selain punya mekanis gameplay yang seru, cerita yang tawarkan game ini juga sangat baik dan wajib kalian ikuti. Wildermid Game ini memang tidak pernah kebebasan cara untuk membuat gamenya berkesan. Dengan game yang inovatif dan cerita yang out of the box, membuat game ini punya nilainya sendiri di mata para gamers. Dan kali ini game bernama Wildermid berhasil memberikan pengalaman bermain yang cukup menghibur. Permainan yang punya cerita berfokus pada tiap karakter yang kalian temui ini punya cerita yang cukup mendalam, yang dijelaskan secara unik lewat cutscene berupa potongan komik. Artstyle komik 2,5D juga menjadi elemen positif di game ini, yang membuat gamenya punya visual yang memenjakan mata dan cukup modern. Gameplay turn-based, game ini juga penuhakan pendapatan strategi yang benar, di mana tiap karakter dengan skill yang berbeda akan menjadi penentu kemenangan di tiap levelnya. Meskipun terkesan repetitif, desain musuh dan levelnya menutup kesan repetisi tersebut dan membuatnya menjadi gameplay yang seru untuk dimainkan. Secara keseluruhan, game ini berhasil memberikan apa yang kalian butuhkan dalam sebuah game. Tak heran jika game ini juga berhasil menjadi salah satu game indie terbaik yang hadir di tahun ini. Slay the Spire Munculnya berbagai game TCG yang hadir saat ini tentu membuat genre game tersebut punya cukup banyak judul game yang punya gameplay variatif. Dari sekian banyak game TCG yang notabene berbasis multiplayer, ada satu game TCG single player yang cukup kompleks bernama Slay the Spire. Permainan yang satu ini menjajikan konsep gameplay TCG yang beda dari biasanya. Kalau biasanya game TCG menampilkan adu deck dengan pemain lain, di sini kalian akan menghadapi banyak monster yang mesti kalian kalahkan lewat kombinasi kartu yang kalian miliki. Terdapat aturan limitasi kartu di setiap permainannya, yang membuat game ini tidak hanya asal pilih kartu, namun racikannya juga harus tepat. Di awal permainan, kalian akan memilih salah satu di antara ketiga playable karakter yang punya deck berbeda. Sepanjang perjalanan, karakter yang kalian pilih akan mendapatkan deck kuat dan kalian bisa meracik sebebas mungkin hingga menciptakan deck andalan. Menghindari konsep gameplay monoton, game ini pun mendesain musuhnya untuk selalu berkembang dan naik tingkat kesulitannya. Jadi selain kombinasi yang benar, kalian juga mesti banyak-banyak memutar otak setiap memainkan levelnya. Fairlight 84 Bagi sebagian orang, banyak yang mengenal game ini semula dari game mobile. Tidak salah, karena game ini juga hadir di sejumlah platform termasuk PC dan mobile. Dengan genre battle royale yang semakin lama semakin meredup, Fairlight 84 berhasil memberikan pengalaman bermain yang cukup seru dengan beberapa elemen menariknya. Permainan yang satu ini memang tidak terlalu berbeda dengan game battle royale yang lain, hanya saja ada beberapa elemen gameplay yang membuatnya lebih fresh dan unik. Tiap karakter di game ini akan punya skill masing-masing, di mana kebanyakan skill karakter mereka dibuat sebagai utility karakter yang kalian gunakan. Dengan sedikit tambahan roket yang autoaktif ketika kalian terjun dari ketinggian, membuat mekanik tembak-menembak game ini jadi lebih kompleks. Game ini juga cukup smooth untuk dimainkan di beberapa PC dari kelas ringan hingga berat, meskipun setiap animasi di game ini cukup banyak dan punya animasi yang cukup kompleks dan detail. Bagi sebagian orang, game ini punya kemeripan gameplay, dunia, dan karakter yang menyerupai game battle royale lain yaitu Epex Legends. Namun begitu, permainan yang satu ini masih bisa menampilkan karakterisiknya sendiri dengan gameplaynya yang cukup fresh untuk sebuah game battle royale. Di tahun ini, perkembangan game sudah semakin mereja lela dan menuju ke arah yang semakin modern. Tidak terkecuali untuk game RPG yang kian diisi dengan story delivering via cutscene dan mekanik gameplaynya yang bertempur cepat. Dari sekian banyak game RPG di luar sana, permainan yang satu ini masih bisa unjuk gigi dengan isi gamenya yang cukup solid. Game ini memang punya desain game RPG yang terbilang jadul dan kolot. Namun meskipun punya tampilan visual yang jadul, game ini masih mampu memberikan experience yang cukup memorable. Kalian akan berperan sebagai seorang penyihir hatim piatu yang ketenangannya terusik dengan rencana perburuan penyihir oleh kerajaan setempat. Kalian akan ditemani dengan karakter burung yang punya peran sebagai plot device bernama Black Joe. Meskipun tidak membantu sama sekali dalam gameplay, namun dia juga membantu memberikan informasi yang cukup tentang dunia di game ini. Gameplay game ini juga tidak mengusingkan, di mana gameplay turn-based di game ini masih menjadi gameplay utama yang mudah dipelajari. Permainan yang satu ini tampil cukup baik dengan keseluruhan yang ada dalam gamenya. Meskipun terlihat jadul, game ini mampu memberikan experience yang menyenangkan dan cukup menghibur. Warhammer 40K Boltgun Satu lagi game yang datang dari franchise yang sudah melanglang buana di kipra dunia game PC. Mengadaptasi gaya visual yang retro-modern, Warhammer 40K Boltgun hadir memberikan nuansa game FPS nostalgia ala-ala game Doom original yang diperlukan dengan beberapa animasi modern. Permainan yang merupakan sekuel dari game Warhammer 40K Space Marine ini mengadaptasi gameplay dan tampilan visual retro yang cukup nostalgia, meski ditambahkan bumbu visual modern yang sangat dinamis. Masih dengan ciri khasnya, kalian masih akan berkenalkan gameplay FPS yang super brutal, dengan banyaknya cara untuk kalian membasmi satu per satu monster yang ada. Ditambah dengan story yang masih mengikat dari game sebelumnya, esensi game ini masih akan terus kuat karena disampaikan dengan baik. Sentuhan gaya retro di game ini memang terdengar cukup jenius, di mana gaya visual seperti ini memungkinkan kalian melihat betapa jauhnya teknologi game saat ini. Ditambah dengan gameplaynya yang signifikan, membuat game ini cukup worth it untuk dimainkan. Tidak salah lagi bahwa developer Hoyoverse memang sedang dalam masa puncaknya. Setelah berhasil memonopoli pasar game Open World Gacha lewat Genshin Impact, kali ini hadir game tandingannya yang punya ciri khasnya tersendiri bernama Honkai Star Rail. Permainan yang satu ini memang punya segala kualitas terbaik yang bisa Hoyoverse berikan. Masih dengan story yang disampaikan dengan sangat baik, kali ini kalian akan berperan sebagai anggota baru salah satu regu penyelamat planet. Kalian dan rekan kalian yang lain mesti bisa menyelamatkan tiap planet dari ancaman galaksi bernama Stellarone. Mengadaptasi gameplay turn-based, kalian mesti bisa menjelajah dunia yang kalian kunjungi karena game ini juga berbasiskan Open World. Game play turn-based yang diberikan pun cukup menantang dan seru, di mana komposisi karakter akan sangat benar-benar vital di tiap levelnya. Game ini juga mengedepankan gameplay yang seimbang, di mana tidak akan semua karakter kalian jadikan DPS karena itu semua akan sulit dimainkan. Bagi kalian yang merasa game turn-based kurang menyenangkan, bermain game ini mungkin akan mengubah sedikit pandangan kalian. Cult of the Lamb Benar-benar sebuah judul yang cukup berani dan bisa disalahartikan oleh banyak kalangan. Permainan yang satunya adalah sebuah game proklek terbaru yang menjamin kalian dengan permainan yang cukup adiktif, yang dibalut dengan visualisasi yang super imut. Meskipun punya cerita yang, well, bisa dibilang dark. Game ini memang punya gameplay yang cukup kompleks dan refreshing yang akan membuat kalian betah bermain berjam-jam. Game ini akan menjelaskan kalian yang berperan sebagai seekor kambing imut yang terlahir kembali dengan diara suki dewa dan membuat cultus sebagai gantinya. Game ini benar-benar membuat kalian harus mendirikan sebuah peradaban dan cultus yang akan menaikkan power karakter kalian. Selain aksi tarung ti-danti, kalian juga akan memberikan gameplay yang serupa dengan town building, di mana kalian juga harus bisa mengatur kota yang kalian buat. Dengan versi gameplaynya yang tidak hanya soal bantai-bantai, game ini berhasil memberikan cerita yang cukup seru ala-ala anime dengan gameplaynya yang cukup adiktif. Bagi kalian yang kurang menyukai game rock-like, kalian bisa jadikan game ini sebagai game pertama yang bisa kalian mainkan. Dave the Diver Permainan simulasi bisnis terkadang punya gameplay yang menonton sebanyak apapun fitur yang dihadirkan. Dengan kuleng sudut bisa ditebak, kadang membuat game dengan senerai seperti ini kurang diminati. Seolah ingin mengubah pandangan seperti itu, game bernama Dave the Diver yang saat ini menghadirkan gameplay dan fitur yang refreshing, unik dan tentunya memuaskan. Permainan yang saat ini menghadirkan sejumlah aspek yang menarik banyak minat gamers. Berceritakan tiga sekawan yang memulai bisnis kedai sushi di tengah pulau, kalian akan bermain sebagai Dave, seorang penyelam yang bertugas mencari ikan di laut. Uniknya pulau yang dijadikan spot kedai ini punya kaya jahiban unik, dimana ekosistem di dalamnya akan selalu berubah dari malam ke malam. Sebagai diver, sudah tuas kalian untuk terus mencari berbagai jenis ikan untuk kebutuhan kedai. Ada dua macam gameplay yang hadir di game ini. Yang pertama, kalian akan bermain menyelam ala-ala game Angry Shark. Tugas kalian adalah menangkap ikan sebanyak-banyaknya setiap harinya. Ikan yang hadir di game ini juga punya berbagai tingkat kelangkaan dan kesulitan menangkap. Kedua, kalian akan bermain game simulasi bisnis. Sebagai pemilik kedai, kalian harus terus menciptakan keuntungan setiap hari. Mulai dari mengatur menu, manajemen masakan, pelayanan tamu, dan masih banyak lagi. Itulah 10 game PC ringan terbaik yang sudah kami rangkum dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Games, find the game, find the joy. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.